Terdapat enam jenazah dari korban kecelakaan maut yang terjadi di tole Jakarta Cikampek pada Senin 8 April 2024. Ada pun enam jenazah tersebut dalam kondisi utuh. Menurut Kakor Lantas Polri, Irjen A. An Suhanan, hal itu diketahui selesai tim gabungan dari Inavis, DPI dan Forensik RSU di Karawang melakukan identifikasi. Irjen A. An mengatakan dari enam jenazah yang utuh, satu korban diduga berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Yaitu jenazah diduga merupakan salah satu penumpang dari mobil Grand Max yang terbakar. Terkini, A. An akan terus berupaya mengidentifikasi terhadap satu jenazah itu lantaran seluruh badan mengalami pengarangan akibat terbakar. Sementara itu, dua korban yang mengalami luka berat dan ringan telah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Rosella Karawang. Diketahui korban luka berat adalah kernet bus yang turut terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu, korban yang mengalami luka ringan adalah penumpang bus. Lanjut, A. An mengatakan Polda Jawa Barat bersama Korlantas Polri akan melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggunakan metode traffic accident analysis atau TAA. Biaknya berharap segera dapat mencari tahu penyebab kecelakaan yang menewaskan sekira 13 orang itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!